Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa warnanya terdampak gempa berkekuatan 6,1 skala Richter yang melanda Kabupaten Malang masih bertahan di posko pengungsian. Mereka masih mengharapkan uluran tangan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk bantuan membangun kembali rumah mereka yang rusak. Pemerintah Kabupaten Malang bergerak cepat dalam penanganan dampak gempa 6,1 skala Richter yang terjadi 10 April lalu. Selain penanganan korban terdampak gempa, pemerintah setempat juga telah merencanakan membangun tempat hunian sementara bagi para pengungsi. Membantu korban terdampak gempa yang hingga kini tinggal di tenda-tenda, MNC peduli menyerahkan bantuan berupa perlengkapan kebersihan badan, kebutuhan kesehatan, susu dan alat tulis bagi anak-anak korban gempa. Bantuan ini diserahkan kepada pemerintah Kota Malang dan disalurkan langsung kepada warga di Kecamatan Ampel Gading yang terdampak paling parah. Kami telah merespon dengan membantu memberikan beberapa barang-barang yang tentunya harapannya bisa meringankan beban mereka dalam kesehariannya. Pemerjaan, pemerintahan, pemerintahan, pembantu TNI Poli ada 1.600 TNI Poli tiap hari. Untuk perencanaan relokasi sudah tahap perencanaan dan tahap pengerjaan. Selain menyalurkan bantuan, MNC peduli juga melakukan trauma healing bagi anak-anak korban gempa dengan mengajak bermain dan menggambar. Bantuan MNC peduli ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat Indonesia yang berperan aktif dalam membantu sesama. Tim Liputan AI News melaporkan.